Intro Kami barbar untuk Anda Tuh mbak kok ini yang tangguh satu-satu cuma kondok ungu yang lainnya kok enggak pengen minta ya Saya pengen pada nyoba yang tangguh di social distancing ini berarti Halo youtuber Oke sekarang ini kita ada di kairah Mbutuh nih di depan pasar Mbutuh nah kita ngapain di sini kita mau melanjutkan ke seri ulas agen dan sekarang kita bakalan ngobrol sama yang punya agen butuh nih sama Bu Endang nggak usah lama-lama lagi Bu Endang udah nungguin tuh yuk kita langsung ngobrol sama mereka sore ibu nah ini teman-teman kita sekarang duduk bersama agen butuh dengan Bu siapa Bu Endang dengan Ibu Endang nah Bu coba perkenalin ke temen-temen kenalan ke temen-temen kan dong Ibu atas namanya itu siapa dari agen mana dan alamat agennya itu ada di mana sama nomor teleponnya Halo nama saya Ibu Endang misroning sih saya dari agen butuh alamat agennya jalan utara saya pasang butuh nomor telepon yang dibuat Hai nomor HPnya 081-222-391-515 nah itu teman-teman nomor telepon sama alamatnya dari agen butuh bisa dicatat tuh Bu Endang saya mau tanya nih Bu Endang yang inget nggak dulu awal gabung ke dengan sumber alam itu tahun berapa nggak inget dulu kan yang megang bapak saya zaman tiket masih 20 25500 22000 tapi masih gabung sama itu ada udah masuk tahun 2000-an atau masih 90-an berarti udah saat ya kisaran 90 akhir gitu ya Bu tahun 90-an akhir nah berarti udah lama nih Bu boleh dong cerita-cerita cerita dulu gimana suka dukanya menjadi agen sumber alam suka dukanya ya itu itu kalau pas lebaran gimana itu Bu pas posisi macet penumpangnya suka marah-marah tapi kan kita memang nggak bisa ngapa-ngapain ya soalnya macet kan memang faktor jalanan itu kalau yang seneng-seneng ada nggak Bu yang seneng-seneng apa sih ya misal penumpang balik lagi-balik lagi ke Bu Endang yang memuji itu sekarang sudah mulai pada balik lagi penumpangnya berarti emang udah kepenaklah ya seku sumber alam yang sekarang enak ya itu nah Bu Endang Bu Endang ini kan dulu dari udah lama ya berarti awal dari Bapak ya itu udah sempat ngalamin yang namanya tiket manual ya dengan sekarang ini ini kan kita ada perubahan ibu agen tiket kan sudah online gitu sudah tidak ada tiket manual itu yang Bu Endang rasakan itu seperti apa enak zaman dulu lah loh kenapa Bu kalau noter tiket kan kalau dulu cuma yang penting namanya sama ya kalau sekarang kan masukin kodenya satu-satu berarti ribet itu ya tapi kalau zaman dulu sempat ngalamin ini enggak sibuk waktu tiket manual itu sempat ngalamin double booking enggak sih ada dua nama satu kursi gitu kayak enggak cuma paling-paling keluarga gitu berarti belum sempat yang ngalamin sampai satu kursi kok namanya ada dua si A sama si B gitu kesalahan seperti itu belum ada berarti dari Bu Endang berarti nih Bu Endang ini orangnya cukup teliti ini guys terbukti ini enggak ada kesalahan double book nih Nah Bu Endang boleh enggak sih ceritain ke kita kasih tahu ke saya penumpang itu dulu itu yang paling sering dikomplen ini tuh apa Bu bisnisnya suka modok hmm ya selain itu telat sampai sana kalau mau kerja itu ada lagi ac-nya bocor ac-nya bocor tapi dingin apa panas biasanya mereka bilangnya ac-nya panas terus bocor apa gimana kalau hujan itu pada oh kalau hujan pada bocor atapnya berarti ya Bu atapnya yang bocor nah kalau sekarang-sekarang ini masih ada yang mobil yang seperti itu apa enggak Bu sekarang enggak ada sih paling-paling-paling ada apa apa memang enggak ada sama sekali AC-nya mati masanya mati bagian tetap AC nah kan kita juga sekarang dari armada udah cukup banyak berubah ya Bu cukup banyak berubah ada sit sudah diganam dikurangi ada jawa bocor makan dan juga AC toilet itu tanggapan penumpang gimana Bu terhadap perubahan-perubahan itu apakah ada pujian-pujian yang masuk itu kebenda semua aku sekarang sih udah ada ini aku untuk terkhusus di penumpangnya sumber alam gitu ada yang menguji nggak mereka itu mbak kok ini yang bangku satu-satu cuma kondok ungu yang lainnya kok enggak pengen minta pengen pada nyobain di sosial distancing ini berarti itu bokor kok nggak ada yang bangku satu-satu buat teman-teman yang tujuannya bukan pondok ungu kalau mau naik bangku satu-satu nggak apa-apa turun aja di pondok ungu nanti lanjutnya KRL ya Bu bisa itu berarti memang penumpang udah nggak ada keluhan yang macem-macem sekarang udah mulai membaik gitu nah ini Bu kalau sekarang kan kita sudah menggunakan sistem tiketing online tuh yang artinya operator dari aplikasi itu kan ada di pusat di Gota Arjo nah kalau Bu Endang mengalami kesulitan misal wah ini penumpang salah saya salah klik bangku itu nomor bangku atau penumpangnya mau maju tanggal mundur tanggal itu yang Bu Endang rasakan respon dari pusat itu gimana Apakah baik cepat atau bagaimana baik sih langsung di respon termasuknya lancar lancar nggak ada yang lama banget itu nggak sampai nggak di respon itu nggak ada berarti terbukti ini respon pusat terhadap perubahan-perubahan yang bersifat kemajuan di sumber alam itu memang bagus yang bagus membantu agen tetap ngerangkul agen nih teman-teman Bu Endang kan udah 20 tahun ini saya mau tanya harapannya Bu Endang sendiri untuk kedepannya sebagai agennya sumber alam itu apa yang ibu pengenin mungkin dari tadi penumpang ada yang kepingin nih sit satu-satu jalan ke rute lain gitu enggak cuma di pondok ungu aja kalau bisa yang sit satu-satu itu jangan cuma ke pondok ungu aja berarti entah itu nanti di rolling apa nambah armada itu ya Bu paling nambah armada kalau nambah armada jadi semua rute itu merasakan gitu nah baik Bu Endang ini terakhir Coba Bu ajakan dari Bu Endang kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar butuh ini untuk kalau mau naik sumber alam bisa beli tiket di akhirnya Bu Endang alamatnya dimana dan nomor telepon yang bisa dihubungi berapa munggu Mari buat para masyarakat di sekitar desa butuh Hai kalau mau beli tiket jangan jauh di pasar butuh ada alamatnya alamatnya di jalan utara pasar butuh itu pas Jepan pasar nomor teleponnya berapa Bu nomor teleponnya 081-222-391-515 Nah itu teman-teman buat teman-teman yang mau naik bis sumber alam gak usah jauh-jauh ke Tarjo di depan pasar butuh itu sendiri ada dengan Bu Endang nanti hubungi nomor yang tadi sudah disebutkan alamatnya ini yang tadi juga disebutkan oleh Bu Endang nah baik itu Bu Endang ini obrolan kita kali ini selesai dengan Bu Endang makasih banget ini Bu Endang sudah berkenan untuk kita sambangi ke sini ngobrol-ngobrol sama Bu Endang di sini sore kini ini sebentar lagi kita harus kurang karena sebentar lagi bisnis pada datang ini bisnisnya sumber alam pada datang mau naikin penumpang dulu Bu Endang takut mengganggu ini ya Baik Bu Endang sekian ini makasih banget kalian tunggu aja di video berikutnya selamat menikmati